Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Meira, disini saya akan melanjutkan membaca buku Seni berbicara kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja Karya Larry King Bill Gilbert edisi revisi Saya akan melanjutkan membacakan bab 10 dari buku ini Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca Kalian bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Bab 10, lagi lebih jauh tentang pembicaraan publik Pertama, membuat audiens memihak Anda Kedua, kapan melakukan sesuatu yang tidak direncanakan Ketiga, arti keringkasan Keempat, case Kenalilah audiens Anda Saya tidak tahu ada berapa banyak aturan dalam buku tentang public speaking Pembicaraan publik Tetapi, mengenali audiens Anda adalah salah satu di antaranya Ini memungkinkan Anda memantapkan hubungan dengan mereka di awal pembicaraan Dengan menunjukkan pemahaman Anda terhadap sudut pandang mereka Menurut seorang veteran penulis naskah pidato di Washington Trik sukses pidato adalah Menusuk mereka dari posisi mereka Pastikan bahwa Anda tahu siapa audiens Anda Apa minat-minat mereka Dan apa yang ingin mereka dengar dari Anda Kalau Anda belum mengenal kelompok Calon pendengar Anda Sebagian persiapan Anda Tidaknya adalah menanyakan berbagai hal jauh hari sebelumnya Apa organisasinya Siapa saja anggotanya Dari mana mereka berasal Berapa lama Anda diminta bicara Yang ini penting Apakah audiens akan mengajukan pertanyaan Setelah Anda selesai berbicara Teman lama saya dari Brooklyn Sam Levinson melakukan ini Dengan sangat sukses Ia sering menjadi tamu dalam The Ed Sullivan Show Dan sangat sukses di berbagai klub malam Sebagai tukang cerita yang lucu Daya tari terletak pada kemampuan Untuk tampil sebagai orang kebanyakan Seperti halnya orang-orang yang menjadi audiensnya Sam memantapkan hubungan dengan audiens Dengan mengatakan Bahwa ia berasal dari keluarga biasa Dengan ayah yang harus bekerja keras untuknya Dan bahwa Sam kecil bercita-cita menjadi guru Secara nyata Sam menekankan poin itu dalam penampilannya Rambutnya pendek Kaca mata Gemeja putih Dasi kupu-kupu tipis Jas konservatif Double breasted Yang dikansingkan di tengah-tengah Ia berkata kepada audiens Ketika masih muda Ayah saya datang ke negeri ini Karena dia mendengar bahwa Amerika adalah tanah harapan Dimana jalan-jalan diaspal dengan emas Tapi ketika sampai disini Dia menemukan tiga hal Pertama Jalan tidak diaspal dengan emas Kedua Jalan-jalan tidak diaspal sama sekali Ketiga Dia paksa Untuk mengaspalnya Audiens yang berasal dari keluarga Kelas pekerja yang berimigrasi Beberapa generasi yang lalu Dengan segera memihak kepadanya Dan sebaliknya Jangan mengandaikan bahwa Orang yang duduk di hadapan Anda Mengenal Anda Shirley Povish Kolumnis pemenang penghargaan Dari Washington Post Dan ayah raja televisi Maury Povish Mengetahui hal ini Dari pengalamannya Shirley adalah orang Yahudi Ortodoks Ketika masih menjadi salah satu Selebritas paling terkemuka Di New York Dia diundang untuk bicara Pada pertemuan Benai Brad Ia mulai pidatonya Di hadapan audiens Yang seluruhnya Yahudi Dengan berkata Saya senang berada disini Karena bagaimanapun Beberapa teman baik saya Adalah orang Yahudi Audiens duduk tertegun Diam tak bereaksi Tersinggung Karena pembicaraannya Telah menggunakan Kata-kata yang sensitif itu Shirley segera menyadari sebabnya Tak seorang pun tahu Bahwa dia juga orang Yahudi Dengan cepat Ia menambahkan Termasuk semua saudara saya Ia menceritakan hal ini Kepada teman kerjanya Di Washington Post Kesokan harinya Itu rasanya Seperti inspirasi dari Tuhan Setelah itu Saya menguasai mereka Dalam genggaman Topak tangan saya Katanya Menghadapi penolakan Kadang-kadang Anda dapat menguasai Audiens Dengan mengatakan Sesuatu yang tidak terduga Saya pernah memberikan Pidato kepada audiens Gabungan antara Jaksa dan para Petinggi polisi Saya mendapat telpon Dari almarhum Dick Gerstein Yang selama bertahun-tahun Menjadi pengacara Distrik di Miami Katanya Larry Saya punya masalah besar Kami akan mengadakan Dua pertemuan besar Dengan para pejabat Penegah hukum Asosiasi pengacara Distrik nasional Dan Asosiasi internasional Para pimpinan polisi Keduanya Sama-sama Diselenggarakan Pada Senin malam Jadi mereka Memutuskan Untuk menggabungkannya Menjadi makan malam besar Di Fontaine Kata saya Apa masalahnya Katanya Masalahnya Saya harus mencari Pembicara Penghibur Untuk makan malam Setelah pembicara Terakhir rapat kami itu Yaitu Frank Sullivan Ketua Komisi Kriminal Florida Dia adalah Pembicara terburuk Di dunia Kau bisa bicara Setelah dia Saya protes Karena saya kira Tak seorang pun Di antara mereka Pernah mendengar Tentang saya Dick berkata Saya perlu seseorang Untuk membangunkan Audiens Setelah Sullivan Membuat mereka Tertidur Jangan khawatir Saya akan membantumu Ketika sampai Di acara Makan malam itu Saya lihat Ucapan Dick Tidak berlebihan Sullivan Terus saja Mengoceh Secara monoton Semua salindia Diagram Dan grafiknya Sama sekali Tidak membantu Ia membuat Seluruh ruangan Yang dipenuhi 2.000 orang itu Sunyi Bahkan Istrinya pun Tertidur Saya duduk Di meja utama Mengenakan Tuxedo Untuk pertama kali Dalam hidup saya Dan melihat Semua kepala polisi Dan jaksa wilayah Mengenakan seragam mereka Semua terkantuk-kantuk Sullivan berbicara Sekitar setengah jam Ketika ia selesai Ketika Ia selesai Audien Segera bangkit Untuk pergi Dick melihat hal ini Dan panik Ia segera Meraih mikrofon Dan menunjuk Mimbar Di tengah-tengah Meja utama Dan dengan cepat berkata Sebelum Anda pulang Teman saya Larry King Sedikit membantu Sekarang Giliran saya panik Audiens Belum pernah mendengar Tentang saya Dua ribu orang baru saja Dicekoki dengan Pidatut terburuk Dalam sejarah dunia Pembicaraan Mereka lelah Dan ingin segera Kabur dari situ Saya berjalan Menuju Pengerah suara Dan mengatakan Sesuatu Yang tidak saya Yang tidak dapat Saya lakukan Lagi sekarang Karena kriminalitas Telah menjadi Keperhatinan Yang suram Dan mencekam Tapi peristiwa itu Terjadi 30 tahun yang lalu Dengan tegas Saya katakan Ladies and gentlemen Saya adalah Seorang penyiar Dan dalam dunia penyiaran Kami mempunyai Doktrin keadilan Yang disebut Aturan kesamaan waktu Kita harus memberi Kesempatan yang sama Panjang Kepada yang pro Maupun yang kontra Terhadap suatu pandangan Saya benar-benar Memegang keyakinan ini Kita baru saja Mendengar Mr. Frank Sullivan Bicara Tentang perlawanan Terhadap kejahatan Sejalan dengan doktrin Keadilan itu Saya disini akan Bicara Memihak pada Kriminalitas Semua orang diam Anda dapat mendengar Lencana jatuh Dengan segera Saya memperoleh Perhatian mereka Cuma Sekarang saya harus Memikirkan Apa yang harus Saya katakan Selanjutnya Lalu saya berkata Berapa banyak orang Dalam ruangan ini Yang ingin menetap Di Bud Montana Tidak ada yang Mengangkat tangan Saya melanjutkan Bud Montana Mempunyai laju Kriminalitas terendah Di antara dunia barat Tahun lalu Tidak ada kejahatan Di Bud Montana Tetapi Tak ada orang Yang ingin pergi Ke sana Kemudian Saya mengajukan Dua pertanyaan Dan langsung Menjawabnya Mana saja Yang menjadi Lima kota tujuan Utama wisata Di Amerika New York Chicago Los Angeles Las Vegas Miami Kesimpulannya jelas Kriminalitas menjadi atraksi Bagi turis Orang-orang Pergi ke tempat Kejahatan berada Idris Sulvian bangun Satu Keuntungan besar lainnya Jika Anda perhatikan Adalah bahwa Uang akan tetap Tinggal di dalam Pemerintah federal Tidak akan campur tangan Tukang judi lokal Akan pergi ke restoran lokal Uang tetap Di dalam wilayah Saya sendiri Mulai mempercayai hal ini Kemudian Saya mengucapkan Kalimat penentu Dan satu hal lagi Bila kita dengarkan Mister Sulvian Bila kita perhatikan Diagram maupun Grafik-grafiknya Dan melaksanakan Kata-katanya Kita dapat Menyapu bersih Kejahatan dari Amerika Lalu Apa yang terjadi Setiap orang Di dalam ruangan ini Akan kehilangan pekerjaan Kepala polisi Lusif Gentaki Seorang pejabat Penegah hukum Yang mempunyai Selera humor Melompat berdiri Dan berkata Apa yang dapat Kami lakukan Untuk membantu Saya bukan Alipidato terbaik Tapi saya telah Mengubah audiens Yang mati Dengan mengatakan Sesuatu Yang benar-benar Berlawanan Dengan yang mereka Duga Sekali lagi Dengan bantuan Selera humor Dalam Dalam kasus lain Saya melihat Gubernur Mario Cuomo Memperoleh tanggapan Audiens Yang juga Merupakan Kelompok Hamba hukum Dengan kemairannya Bicara Bukan dengan humor Waktu itu Saya menjadi MC Dalam sebuah acara Makan siang Para serif Di New York Dan Gubernur Cuomo Menjadi Bambicara Selagi berlangsung Makan siang itu Saya menemuinya Dan berkata Apa yang akan Anda bicarakan nanti Mr. Gubernur Supaya saya bisa Mengatakannya Kepada audiens Saat memperkenalkan Anda Cuomo menjawab Saya akan bicara Menentang hukuman mati Saya berkata Kepadanya Gagasan yang baik Mr. Gubernur Satu ruangan penuh Dengan seribu serif Semuanya mendukung Hukuman mati Dan Anda Mau bicara Menentang mereka Benar-benar Luar biasa Well Kenyataannya Ia benar-benar Luar biasa Di ruangan penuh serif itu Ketika dia Katakan bahwa Dirinya menentang Hukuman mati Kemudian memberikan Alasannya Ia benar-benar Membuat kagum mereka Cara penyampaiannya Pengaruh kata-katanya Dan Kedalaman argumentasi Dari kedua sisi Masalah Benar-benar Mempesona Cuomo Dianukrahi Kemampuan bicara Yang luar biasa Tapi Dua hal yang dapat Dipelajari Dari pidatonya Hari itu Pertama Pentingnya Persiapan Cuomo Mengenal audiensnya Dan menunjukkan Kepada mereka Bahwa Posisi Dan pendapat Pribadinya Mengenai hukuman mati Didasarkan pada Pemikiran Maupun penelitian Yang mendalam Tentang masalah itu Kedua Pentingnya Hasrat yang Membara Cuomo Sebetulnya dapat Dengan mudah Memilih topik Yang lebih aman Dan lebih lunak Sebagaimana Banyak dilakukan Oleh para Politisi Tetapi Ia memilih Perkara Yang sangat Ia Prihatinkan Hasratnya Membuat Ia menjadi Pembicara Jempolan Arti Keringkasan Guru-guru Bahasa Menceritakan Kisah Mengenai Seorang Yang menerima Surat Sangat panjang Dari seorang Teman Yang diakhiri Dengan permintaan Maaf Maafkanlah Saya Atas surat Yang terlalu Panjang Ini Tulis Temannya Itu Saya Tidak Punya Waktu Untuk Menulis Surat Pendek Memang Tidak Mudah Untuk Menyingkat Pembicaraan Atau Tulisan Khususnya Mengenai Topik Yang Banyak Anda Ketahui Seluk Beluknya Tetapi Dalam Segala Jenis Komunikasi Sebaiknya Sediakan Waktu Untuk Menyingkat Pesan Anda Kepokok Pokok Yang Penting Saja Penekanan Pada Keringkasan Menjadi Lebih Penting Lagi Saat Anda Menyampaikan Pidato Ungkapan Dalam Bisnis Pertunjukan Sadarlah Kapan Harus Berhenti Berlaku Juga Disini Pembicara Publik Terbaik Selalu Tahu Kapan Harus Berhenti Arbham Lincoln Tahu Hal Ini Pidato Gettysburg Berlangsung Kurang Lebih Dari 5 Menit Dia Suatu Hari Pada November 1863 Ia Harus Bicara Di Depan Publik Sebelum Dia Bicara Seorang Orator Paling Terkenar Edward Everett Yang Menghabiskan Waktu Dua Jam Kita Tahu Pidato Mana Yang Dikenang Sampai Sekarang Everett Mengakui Kehebatan Abraham Lincoln Ketika Mendengarnya Kemudian Ia Mengirim Surat Pada Lincoln Saya Akan Senang Sekali Seandainya Dapat Menyampaikan Gekesan Inti Dalam Dua Jam Pidato Saya Seperti Yang Anda Lakukan Hanya Dalam Dua Menit Beberapa Pidato Terpanjang Yang Pernah Diberikan Kepada Publik Amerika Adalah Pidato Pidato Penyambutan Presiden Baru Pidato Seperti Itu Biasanya Membuat Audiens Mantuk Tapi Seorang Presiden Baru William Henry Harrison Benar-benar Membunuh Dirinya Sendiri Karena Bicara Terlalu Panjang Harrison Menyampaikan Pidatonya Selama Lebih Dari Satu Jam Dalam Suhu Beku Pada Tanggal 4 Maret 1841 Dia Terserang Pneumonia Dan Meninggal Sebulan Kemudian Sebaliknya Pidato Penyambutan Terpendek Menjadi Salah Satu Pidato Paling Dikenang Dan Paling Sering Dikutip Pidato Itu Disampaikan Pada 20 Januari 1961 Oleh John F. Kennedy Presiden Baru Ini Memberikan Tantangan Kepada Rakyat Amerika Seiring Dengan Datangnya Dekade 1960 Yang Sering Dianggap Sebagai Masa-masa Kelesuan Saudara-saudara Rakyat Amerika Kata Kennedy Jangan Bertanya Apa yang dapat Dilakukan Oleh negara Untuk Kalian Tetapi Tanyakanlah Apa yang dapat Kalian Lakukan Untuk Negara Ia Juga Bicara Tentang Ketetapan Negara Untuk Tidak Terintimidasi Oleh Kekuatan Asing Ketika Perang Dingin Mencapai Puncaknya Biarkan Semua Negara Tahu Entah Mereka Mendukung Atau Menentang Kita Bahwa Kita Akan Membayar Berapapun Harganya Menanggung Segala Akibatnya Mengalami Segala Penderitaan Mendukung Semua Teman Walaupun Semua Untuk Mempertahankan Dan Menyukseskan Kemerdekaan Carl Sanderberg Penulis Penyiar Dan Sejarawan Terkenal Yang Memenangkan Pengharga Pulitzer Atas Laporannya Tentang Pemerintahan Lincoln Berkata Kepada Kawan-kawannya Tentang Bidato Inaugural Kennedy Ini Katanya Adalah Lin Kolinisme Kennedy Berbicara Kurang dari 15 menit Vincent Kurkel Bicara Lebih pendek Dari itu Di awal Perang Dunia II Ia diminta Bicara Di depan Alma Maternya Sekolah Anak-anak Teladan Didekat London Kursell Sedang Berada Dalam Puncak Karirnya Publiknya Sebagai Pemimpin Terhormat Dan Pemberi Semangat Di masa Perang Untuk Eropa Yang Rakyatnya Memikul Beban Serangan Kilat London Yang Dilakukan Oleh Hilter Dan Selama Lebih Dari Dua Tahun Sampai Amerika Memasuki Perang Setelah Peristiwa Pearl Harbor Menghadapi Begitu Banyak Rintangan Melawan Tentara Jerman Inilah Nasihat Yang Diberikan Kepada Anak-anak Sekolah Harder School Pada 29 Oktober 1941 Pantang Menyerah Kalah Pantang 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 Entah Besar Atau Kecil Pandai Atau Bodoh Pantang Menyerah Kalah Kecuali Pada Kehormatan Dan Akal Sehat Kemudian Ia Duduk Itulah Keseluruhan Pidatonya Kebanyakan Dari kita Tidak Akan Pernah Menjadi Pemimpin Dunia Bebas Pidato Pembicara 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 Tersebut Kemampuan Pembicara Mereka Secara Efektif Menjadi Pusat Kesuksesan Mereka Sebagaimana Yang Terjadi Pada Orang-orang Sukses Di Berbagai Profesi Keringkasan Menjadi Hal Pertama Yang Dapat Kita Pelajari Dari Mereka Jika Orang-orang Seperti Lincoln Kennedy Dan Kursel Saja Bersedia Membuatnya Singkat Untuk Memaksimalkan Efektivitas Mereka Sebagai Pembicara Kita Seharusnya Cukup Tahu Diri Untuk Melakukan Hal Yang Sama Kes Kita Tahu Dari Bagian-bagian Buku Ini Bahwa Pembicara Besar Juga Mengikuti Hukum Fundamental Mengenai Bicara Yang Baik Hukum Ini Dirangkum Dalam Singkatan Kes Yang Berarti Keep It Simple Stupid Bicaralah Singkat Bodoh Tak Ada Kata-kata Murahan Kalimat Rumit Istilah Teknis Atau Kata-kata Trendy Dalam Pidato Ketiga Toko Dunia Itu Ikutilah Contoh Mereka Dan Meskipun Anda Bukan Seorang Kursil Anda Akan Sanggup Menyampaikan Pesan Anda Itulah Yang Membuat Anda Menjadi Pembicara Efektif Panggillah Yogi Bera Banyak Pidato Saya Yang Saya Tutup Dengan Sebuah Rekomendasi Untuk Audien Saya Untuk Pertemuan Anda Yang Akan Datang Panggillah Yogi Bera Mereka Selalu Terkejut Mendengarnya Begitu Mengatakannya Saya Tahu Apa Yang Ada Dalam Pikiran Mereka Orang Ini Pernah Memawancari Banyak Presiden Dan Kepala Negara Kapten Industri Bintang Atlet Aktor Aktris Penghibur Ahli Beda Obat Astronot Kenapa Dia Menyuruh Kita Memanggil Yogi Bera Tentu Ada Alasannya Yogi Bera Adalah Orang Yang Bijaksana Ia Bicara Dengan Perumpamaan Sepintas Perumpaannya Serasa Tidak Masuk Akal Tetapi Dari Dalamnya Muncul Kebenaran Sesungguhnya Berikut Ini Beberapa Contoh Mengapa Yogi Bera Masuk Dalam Daftar Pembicara Dengan Semua Bintang Di Awal Dan Di Akhir Karirnya Bersama Yang Kes Yogi Bermain Dalam Lebih Dari 250 Pertandingan Sebagai Gelandang Luar Stadion Yang Terkenal Gelap Khususnya Dalam Kompetisi Tingkat Dunia Yang Dilangsungkan Pada September Dan Oktober Ketika Siang Lebih Pendek Dari Biasanya Bayangan Gelap Menjadi Masalah Bagi Gelandangan Kiri Karena Mereka Tidak Dapat Melihat Bola Yang Habis Dipukul Hingga Sulit Sekali Menangkapnya Suatu Hari Setelah Yogi Bermain Sebagai Gelandang Kiri Yang Kes Di Penghujung Musim Seorang Reporter Menanyakan Pendapat Tentang Kegelapan Itu Yogi Menjawab Malam Terlalu Cepat Datang Tidak Ada Jenius Tidak Ada Jenius Selain Yang Dapat Mengatakannya Sebaik Itu Ucapan Itu Tidak Rumit Tidak Pula Bersifat Teknis Sepintas Selalu Malah Kedengaran Tidak Logis Tetapi Kalimat Itu Ringkas Langsung Dan Cepat Dipahami Itulah Sebabnya Saya Berpendapat Bahwa Yogi Adalah Komunikator Yang Lebih Baik Daripada Orang Yang Menguncurkan Jawaban Lebih Panjang Dan Lebih Rumit Pada 1964 Ketika Yogi Menjadi Manager Yang Seorang Reporter Seorang Reporter Lain Bertanya Kepadanya Apa Yang Diperlukan Untuk Membuat Tim Yang Baik Yogi Menjawab Pemain Yang Baik Setiap Orang Dalam Bisne Bisbol Pasti Mengangguk Dan Yogi Mengatakan Semuanya Hanya Dalam Tiga Kata Seorang Bertanya Tentang Filosofi Hidupnya Dan Yogi Berkata Kalau Anda Menemukan Simpangan Di Jalan Ambilah Satu Lagi Yogi Semua Favorit Saya Seorang Bertanya Kepadanya Jam Berapa Sekarang Dan Ia Menjawab Maksud Anda Sekarang Yogi Dapat Menjadi Pembicara Yang Hebat Tapi Ia Tidak Membutuhkannya Ia Lebih Suka Bermain Golf Tidak